Dua armada bus Damri dengan rute terminal Tawang Alun Kawah Ijen akan mulai dioperasikan pekan depan. Pelayanan angkutan Damri ini merupakan program angkutan kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN dari Kementerian Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Jemberhadi Mulyono mengakui dirinya sudah mendapatkan petunjuk dari Kementerian Perhubungan bahwa mulai pekan depan akan dioperasikan bus Damri untuk melayani tujuan destinasi wisata yang ditunjuk dalam program KSPN. Dua armada bus tersebut menurut Hadi akan melayani rute terminal Tawang Alun, stasiun kereta api Jember, bandara Notohadinegoro, dan tujuan terakhir kawah Ijen melewati Bondowoso PP. Lebih jauh Hadi menjelaskan armada bus Damri dalam program angkutan KSPN ini nantinya hanya berhenti di titik-titik yang sudah ditetapkan sehingga bus tidak diizinkan berhenti di tengah jalan untuk menaikkan penumpang. Rencananya bus akan berangkat dari Jember pagi dan sampai di kawah Ijen sore hari. Terima kasih telah menonton!